Alasan kenapa Indonesia banyak diramalkan akan mengalami kehancuran di tahun-tahun mendatang Ternyata secara biologi secara biografis pun Indonesia itu sangat memungkinkan akan terjadinya suatu musibah malapetaka Yang dapat menghancurkan Indonesia ini Jadi bukan hanya diramal-ramalan ya Ternyata secara biologi biografis Indonesia ini secara alam Ini sudah mengalami gejolak-gejolak alam Dan merupakan tanda-tanda kehancuran atau akan musnahnya suatu pulau atau negara Kalian tentu tahu ya Dulu zaman sebelum adanya zaman saat ini Sudah ada zaman-zaman dulu Bahkan ditemukannya adanya Atlantis Kalian pernah dengar ya pastinya ya Ditemukannya adanya Atlantis Peninggalan Atlantis mungkin di zaman dulunya Sudah ada zaman modern Sebelum zaman ini Mungkin lebih modern daripada zaman ini Dulunya itu sudah ada kehidupan sebelum zaman ini Dan kenapa Zaman-zaman dahulu juga mengalami kehancuran Ternyata secara biografis sendiri Secara alamiah sendiri Secara alam ini sendiri Indonesia terletak di posisi yang rawan bencana Kalian tahu ya Kata rawan bencana Itu artinya apa Mudah terkena bencana Karena apa Tata letak negeri Indonesia ini sendiri Yang memang posisinya itu Sangat rawan bencana Dan tidak menutup kemungkinan Suatu saat nanti Akan terjadi bencana yang sangat besar Yang bisa menghilangkan satu pulau Sampai satu negara Karena apa Dari gejolak-gejolak alam Yang sudah ditimbulkan Beberapa tahun terakhir ini Ini sudah menunjukkan Suatu simbolis Suatu tanda Akan terjadinya Fenomena luar biasa Mahadasyat Mulai dari kalian tahu Di 2018 Tahun 2018 lalu Sudah bertahun-tahun dari sekarang ya Tahun 2018 yang lalu Banyak gunung-gunung api Aktif secara bersamaan Bukan hanya itu Banyak terjadinya gempa bumi Bahkan Banyak bencana-bencana lain Seperti tanah longsor Banjir Banjir bandang Puting belium Lalu Lalu Mulai dari 2018 Ditemu-temukannya Suatu kejanggalan-kejanggalan Secara alam Lalu Di dekat gunung kerakatau Air laut Bisa Mengeluarkan gelembung-gelembung Dari bawah Tanah Itu Tandanya apa Lapisan tanah Yang ada di Bawah laut Didekat gunung kerakatau Sudah Tidak Rapat Lagi Sehingga Menimbulkan Gelembung-gelembung-gelembung Gas Dari dalam tanah Karena apa Gelembung-gelembung Yang keluar itu Berasal dari Gas Bumi Yang ada Di dalam tanah Karena apa Kerapatan tanah Yang ada Di bawah laut Gunung kerakatau Sudah Tidak Rapat Lagi Bukan Hanya Itu Lagi Ada Beberapa Daerah Di Indonesia Yang Mengalami Suatu Kebocoran Lumpur Lapindu Kebocoran Gas Ada yang Mau buat Sumur Pompa Tapi kok Keluar Lumpur Tidak Habis-habis Itu Sebagai Tanda Bahwasannya Lapisan Tanah Di bawah Ini Sudah Sangat Rawan Dan Bukan Hanya Itu Saja Kalian Pasti Sudah Sudah Tahu Dengan Lupur Lapindu Yang Ada Di Sidoarjo Lupur Lapindu Yang Ada Di Jawa Timur Ini Sudah Belasan Tahun Selalu Mengeluarkan Lumpur Tak Habis-habisnya Padahal Padahal Lumpur Itu Gas Itu Dipergunakan Sebagai Pegas Sebagai Rim Supaya Tidak Kebablasan Tapi Lumpurnya Itu Gas Terus-terusan Keluar Dan Kamu Tahu Juga Dan Kamu Tahu Juga Terjadinya Suatu Gempa Bumi Di Luar Negeri Yang Membuat Suatu Retakan Besar Itu Sebagai Tanda Sebagai Simbol Bahwasannya Lapisan Tanah Di Bumi Sudah Tidak Rapat Lagi Sudah Ada Celah Membenggang Sudah Tidak Rapat Lagi Lapisan Tanah Di Bumi Dan Bukan Hanya Itu Saja Bukan Hanya Itu Saja Banyak Sekali Fenomena Yang Diperlihatkan Bahkan Kalian Juga Pernah Lihat Di Sosial Media Cacing Sangat Banyak Keluar Dari Tanah Cacing Itu Padahal Cacing Itu Hidupnya Di Dalam Tanah Kalau Cacing Itu Keluar Dari Tanah Mungkin Saja Karena Cacing Itu Merasakan Suatu Radiasi Di Dalam Tanah Yang Membuat Mereka Tidak Nyaman Tinggal Di Tanah Maka Lalu Mereka Segerombolan Keluar Dari Tanah Itu Sudah Menunjukkan Suatu Fenomena Fenomena Alam Bukan Hanya Itu Saja Bukan Hanya Itu Saja Banyak Sekali Fenomena Fenomena Yang Sudah Diperlihatkan Sebagai Bukti Nyata Akan Terjadinya Suatu Kehancuran Di Suatu Pulau Ataupun Negara Dan Indonesia Ini Terletak Di Dalam Negara Yang Rawan Bencana Apalagi Gunung Api Di Bawah Laut Pacitan Sebagai Bukti Nyata Pergerakan Lempeng Bumi Di Tanah Jawa Di Indonesia Itu Sangat Aktif Sampai Sampai Membentuk Gunung Api Bawah Laut Dan Siap Tidak Siap Sewaktu Waktu Terjadi Bencana Besar Maka Dari Itu Terima Nasib Berdoa Semoga Masuk Surga Dan Semoga Saja Semuanya Tidak Terjadi Dan Kalaupun Semuanya Terjadi Itu Sudah Kehendak Ilahi Maka Dari Itu Sebenarnya Secara Alami Secara Garis Alam Indonesia Ini Sudah Diperlihatkan Banyak Fenomena Dan Kamu Harus Selalu Waspada Dan Untuk Terus Selalu Subscribe Dan Like Channel Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Dukung Ratu Adil Di Dalam Perjuangannya Untuk Selalu Subscribe Subscribe Dan Tonton Video Dari Channel Ini